Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 12 Yang terdiri dari saya Siska Wulandari Dengan NIM 2020 12.11.050 Dan juga dengan rekan saya Dinda Ayu Tama Putri Dengan NIM 2020 11.11.049 Pada kesempatan hari ini Kami ingin mempersentasikan Chapter 1 yaitu mengenai Mengapa sektor jasa keuangan itu penting Selama 90 tahun terakhir Industri jasa keuangan telah mengalami Sikus penuh Awalnya industri perbankan Beroperasi sebagai industri layanan penuh Melakukan secara langsung Atau tidak langsung Semua layanan keuangan Pada awalnya tahun 1930-an Keruntuhan ekonomi dan industri Mengakibatkan terpisahnya Beberapa kegiatan tersebut Pada tahun 1970-an Dan 1980-an Industri jasa keuangan baru Yang relatif tidak diatur Yang memisahkan fungsi Pelayanan keuangan lebih jauh Lalu memasuki abad ke-21 Hambatan regulasi, teknologi, dan perubahan inovasi keuangan Sedemikian rupa Sehingga satu set lengkap pelayanan keuangan Dapat kembali ditawarkan oleh satu perusahaan jasa keuangan Di bawah payung perusahaan induk jasa keuangan Misalnya JPMorgan Cash mengoperasikan Bank komersial JPMorgan Cash Bank Bank investasi JPMorgan Security Yang juga menjual reksadana Dan perusahaan asuransi jasa keuangan ini Membeli lembaga tambungan Washington Mutual Dan beberapa bank investasi Termaksud Berestan Tidak hanya batas antara sektor industri tradisional yang berubah Tapi persaingan juga menjadi global Misalnya JPMorgan Cash adalah perusahaan induk jasa keuangan terbesar Kelima di dunia Yang beroperasi di 60 negara Kemudian datanglah akhir tahun 2000-an Ketika Amerika Serikat Dan dunia mengalami krisis keuangan Dan menghasilkan pembentukan Kembali besar-besaran dari semua sektor Lembaga keuangan Dan berakhirnya banyak lembaga keuangan besar Misalnya Bear Star Dan Lehman Brothers Hasilnya adalah seruan dari pemerintah Obama Untuk kembali memisahkan Pegiatan yang dilakukan oleh Masing-masing Lembaga keuangan Lalu Meskipun kita mengategorikan Atau mengelompokkan Lembaga keuangan dan layanan Mereka melakukan Sebagai Perusahaan asuransi jiwa Bank Bank investasi Dan sebagai mereka Menghadapi banyak risiko yang sama Secara khusus Semua lembaga keuangan Yang dijelaskan dalam Bab ini Memiliki beberapa aset Yang berpotensi mengalami Gagal bayar Atau risiko kredit Next Nah disini ada bidang keistimewaan Perentara keuangan dalam penyediaan jasa Disini terdiri dari Biaya informasi Risiko likuiditas dan harga Layanan biaya transaksi Intermediasi jatuh tempo Transmisi pasokan moneter Alokasi kredit Transfer kayaan Antar generasi Lalu ada layanan pembayaran Dan yang terakhir ada intermediasi Denominasi Di biaya informasi sendiri itu Berupa agregasi dana Dalam FI Memberikan insentif yang lebih besar Untuk mengumpulkan informasi Tentang pelanggan Seperti perusahaan Dan untuk Memantau tindakan mereka Ukuran FI yang relatif besar Memungkinkan pengumpulan informasi ini Diselesaikan dengan biaya Rata-rata yang lebih rendah Atau disebut dengan skala ekonomi Daripada kasus individu Lalu di risiko likuiditas Dan harga sendiri adalah Lembaga keuangan Memberikan klaim keuangan Kepada penabung rumah tangga Dengan atribut likuiditas Yang unggul Dan dengan risiko yang lebih rendah Lalu di layanan biaya transaksi itu Merupakan serupa dengan skala ekonomi Dalam biaya produksi informasi Lalu ukuran FI dapat menghasilkan Skala ekonomi Dalam biaya transaksi Lalu ada intermediasi jatuh tempo Lembaga keuangan dapat menanggung risiko Ketidaksesuaian jatuh tempo aset Dan likuiditas mereka dengan lebih baik Lalu ada yang transmisi pasokan moneter Yaitu lembaga penyimpanan adalah saluran Melalui tindakan kebijakan moneter Oleh bank Sentral negara Federal Reserve Berdampak pada sistem keuangan Dan ekonomi lainnya Lalu yang di bagian alokasi kredit Merupakan lembaga keuangan Sering dipandang sebagai sumber Pembiayaan utama Dan terkadang satu-satunya Untuk sektor tertentu Seperti ekonomi Pertanian Usaha kecil Dan perumahan real estate Lalu ada transfer Kekayaan antar generasi Nah disini lembaga keuangan Khususnya perusahaan asuransi jiwa Dan dana pensiun Menyediakan penabung Dengan kemampuan Untuk mentransfer kekayaan Dari satu generasi Ke generasi berikutnya Lalu di layanan pembayaran Efisiensi Dimana lembaga penyimpanan Menyediakan layanan pembayaran Seperti cek liring Secara langsung Menguntungkan perekonomian Lalu yang terakhir Ada intermediasi Denominasi Yaitu lembaga keuangan Seperti reksadana Memungkinkan investor kecil Untuk mengatasi hambatan Dalam membeli aset Yang dikenakan oleh Ukuran denominasi Minuman yang Minimum yang besar Next Lalu disini itu Keistimewaan lembaga keuangan Untuk memahami Fungsi ekonomi Yang penting dari FI Itu Bayangkan Sebuah dunia Sederhana Dimana FI Tidak ada Di dunia seperti itu Rumah tangga Yang menghasilkan Tabungan berlebihan Dengan mengonsumsi Lebih sedikit Daripada yang mereka Peroleh Akan memiliki Pilihan dasar Mereka dapat Menyimpan uang tunai Sebagai aset Atau Berinvestasi Dalam sekuritas Yang diterbitkan oleh Perusahaan Secara umum Perusahaan itu Menerbitkan sekuritas Untuk membiayai Investasi mereka Dalam aset real Dan menutup Kesenjangan Antara rencana Investasi mereka Dengan tabungan Yang dihasilkan Secara internal Seperti Labah ditahan Seperti Sebagai imbalannya Klaim finansial Atau ekuitas Dan sekuritas Utang Akan mengalir Dari korporasi Ke penabung Rumah tangga Dalam perekonomian Tanpa lembaga keuangan Tingkat aliran dana Antara penabung Rumah tangga Dan sektor korporasi Cenderung cukup rendah Ada beberapa alasan Untuk itu Begitu mereka Meminjam uang Ke perusahaan Dengan membeli Klaim keuangan Rumah tangga Perlu memantau Atau memeriksa Tindakan perusahaan itu Mereka harus Yang Bahwa manajemen perusahaan Tidak melirikan diri Atau menyanyiakan dana Untuk proyek apapun Dengan nilai sekarang bersih Yang rendah Atau negatif Tindakan Pemantauan Seperti itu Sangat mahal Untuk setiap rumah tangga Tertentu Karena Merlukan banyak waktu Dan biaya Untuk mengumpulkan Informasi berkualitas tinggi Yang cukup Relatif Terhadap ukuran Investasi Rata-rata Penabung rumah tangga Mengingat hal ini Kemungkinan besar Setiap rumah tangga Lebih memilih Untuk Menyerahkan Pemantauan Kepada orang lain Dan pada akhirnya Sedikit atau Tidak ada Pemantauan yang dilakukan Lalu kurangnya itu Pemantauan yang dihasilkan Akan mengurangi Daya tarik Daya Mengingatkan risiko Berinvestasi Dalam hutang Dan ekuitas Perusahaan Lalu Sifat ekuitas Dan hutang Perusahaan Yang relatif Berjangka panjang Dan kurang pasar Sekunder Dimana rumah tangga Dapat menjual Sekuritas ini Menciptakan Disentif Kedua bagi investor Rumah tangga Untuk Memegang Klaim Keuangan Langsung Yang dikeluarkan Oleh perusahaan Secara khusus Diberikan pilihan Antara Memegang Uang tunai Dan memegang Sekuritas Jangka panjang Rumah tangga Yang mungkin Memilih Untuk Memegang Uang tunai Likuditas Terutama Jika mereka Berencana Menggunakan Tabungan Untuk Membiayai Pengeluaran Konsumsi Dalam Waktu dekat Next Lalu Lembaga Keuangan Berfungsi Sebagai Broker Fungsi Pertama Adalah Dalam Bertindak Sebagai Broker Murni AFI Bertindak Sebagai Agen Penabung Dengan Menyediakan Layanan Informasi Dan Transaksi Misalnya Perusahaan Sekuritas Dengan Layanan Penuh Misalnya Bank Of America Merrill Lins Melakukan Penelitian Investasi Dan Membuat Rekomendasi Investasi Untuk Klien Retail Atau Rumah Tangga Mereka Secara Langsung Melakukan Pembelian Atau Penjual Sekuritas Untuk Mendapatkan Komisi Atau Biaya Palang Diskon Misalnya Charles Charles Kuap Melakukan Pembelian Atau Penjualan Sekuritas Dengan Harga Yang Lebih Baik Dengan Efisiensi Yang Lebih Besar Daripada Yang Dapat Dicapai Oleh Penabung Rumah Tangga Dengan Berdagang Sendiri Efisiensi Menghasilkan Pengurangan Biaya Perdagangan Atau Skala Ekonomi Untuk Diskusi Terperinci Demikian Pula Palang Asuransi Independen Mengidentifikasikan Jenis Polis Asuransi Terbaik Yang Dapat Dibeli Oleh Penabung Rumah Tangga Agar Sesuai Dengan Tabungan Dan Rencana Pensiun Mereka Dalam Memenuhi Fungsi Broker Lembaga Keuangan Memainkan Peran Yang Sangat Penting Dengan Mengurangi Biaya Transaksi Dan Informasi Atau Ketidaksempurnaan Antara Rumah Tangga Dan Perusahaan Dengan Demikian FI Mendorong Tingkat Tabung Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Seharusnya Ada Next Lalu Lembaga Keuangan Sebagai Aset Transformers Fungsi Kedua Adalah Fungsi Transformasi Aset Dalam Bertindak Sebagai Transformasi Aset FI Menerbitkan Klaim Finansial Yang Jauh Lebih Menarik Bagi Penabung Rumah Tangga Daripada Klaim Yang Langsung Dikeluarkan Oleh Korporasi Artinya Bagi Banyak Kormah Tangga Klaim Finansial Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Keuangan Mendominasi Klaim Yang Dikeluarkan Langsung Oleh Korporasi Sebagai Akibat Dari Biaya Pemantauan Yang Lebih Rendah Biaya Likwiditas Yang Lebih Rendah Dan Risiko Harga Yang Lebih Rendah Dalam Bertindak Sebagai Pengubah Aset Lembaga Keuangan Membeli Klaim Keuangan Yang Diterbitkan Berupa Ekuitas Obligasi Dan Klaim Utama Lainnya Yang Disebut Sekuritas Print Dan Membiayai Pembelian Ini Dengan Menjual Klaim Keuangan Kepada Investor Rumah Tangga Sektor Lain Berupa Simpanan Polisi Asuransi Dan Sebagainya Klaim Keuangan Lembaga Keuangan Dapat Dipertimbangkan Surat Berharga Sekunder Karena Aset Ini Didukung Oleh Sekuritas Utama Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Komersil Yang Pada Gilirannya Berinvestasi Dan Dengan Aset Real Secara Khusus Lembaga Keuangan Adalah Pihak Pasar Independen Yang Menciptakan Produk Keuangan Yang Nilai Tambah Bagi Klien Mereka Adalah Transformasi Risiko Keuangan Bagaimana Lembaga Keuangan Dapat Membeli Sekuritas Laksung Atau Primer Yang Diterbitkan Oleh Korporasi Dan Secara Menguntungkan Mengubahnya Menjadi Sekuritas Sekunder Yang Lebih Menarik Bagi Penabung Rumah Tangga Lalu Next Lalu Disini Ada Biaya Informasi Lembaga Keuangan Dalam Satu Masalah Yang Dihadapi Oleh Penabung Rata-rata Yang Berinvestasi Langsung Dalam Klaim Keuangan Perusahaan Komersial Adalah Tingginya Biaya Pengumpulan Informasi Penabung Rumah Tangga Harus Memantau Tindakan Perusahaan Secara Tepat Waktu Dan Lengkap Setelah Membeli Sekuritas Kegagalan Untuk Pemantau Membuat Investor Terpapar Biaya Agensi Yaitu Risiko Bahwa Pemilik Atau Manager Perusahaan Akan Mengambil Tindakan Dengan Uang Penabung Yang Bertentangan Dengan Janji Yang Terkandung Dalam Perjanjian Kontrak Sekuritasnya Biaya Pemantauan Merpakan Bagian Dari Keseluruhan Biaya Agensi Artinya Biaya Agensi Muncul Setiap Kali Agen Ekonomi Mengadakan Kontrak Dunia Informasi Yang Tidak Lengkap Dengan Demikian Pengumpulan Informasinya Jadi Mahal Semakin Sulit Dan Mahal Untuk Mengumpulkan Informasi Semakin Besar Kemungkinan Kontrak Akan Dilanggar Dalam Hal Ini Penabung Dapat Dirugikan Oleh Tindakan Yang Diambil Oleh Perusahaan Peminjam Next Nah Lalu Disini Perang FI Sebagai Delegate Monitor Salah Satu Solusi Untuk Masalah Ini Adalah Sejumlah Besar Penabung Kecil Penempatkan Dana Mereka Di Satu FI Lalu FI Ini Akan Melongkokkan Dana Ini Bersama Sama Dan Berinvestasi Dalam Klaim Keuangan Langsung Atau Primer Yang Dikebarkan Oleh Perusahaan Lalu Aglomerasi Dana Ini Akan Menyelesaikan Secara Sejumlah Masalah Lalu Lembaga Keuangan Besar Memiliki Insentif Yang Jauh Lebih Besar Untuk Mengumpulkan Informasi Dan Memantau Tindakan Perusahaan Karena Memiliki Jauh Lebih Banyak Yang Dipertaruhkan Daripada Rumah Tangga Kecil Manapun Dalam Arti Penabung Kecil Telah Menunjukkan FI Sebagai Monitor Yang Didelegasikan Untuk Bertindak Atas Nama Mereka Lembaga Keuangan Tidak Hanya Memiliki Insentif Yang Lebih Besar Untuk Mengumpulkan Informasi Biaya Rata-rata Untuk Mengumpulkan Informasi Yang Jauh Lebih Rendah Lalu Peran FI Sebagai Penghasil Informasi Terkait Dengan Inisiatif Yang Lebih Besar Untuk Memantau Dan Biaya Yang Terlibat Jika Gagal Memantau Dengan Tepat Lembaga Keuangan Dapat Mengembangkan Sekuritas Sekunder Baru Yang Memungkinkan Mereka Untuk Memantau Secara Lebih Efektif Dengan Demikian Menu Kontrak Yang Lebih Kaya Dapat Meningkatkan Kemampuan Pemantauan Lembaga Keuangan Mungkin Contohnya Itu Klasiknya Adalah Pinjaman Bank Pinjaman Bank Umum Merupakan Kontrak Utang Jangka Pendek Daripada Kontrak Obligasi Sifat Jangka Pendek Ini Memungkinkan Lembaga Keuangan Untuk Melakukan Pengawasan Dan Kontrol Yang Lebih Besar Terhadap Peminjam Secara Khusus Informasi Yang Dihasilkan Oleh FI Mengenai Perusahaan Sering Diperbarui Saat Keputusan Pemburuan Pinjaman Dibuat Ketika Kontrak Minjam Bank Cukup Berjangka Pendek Bank Menjadi Hampir Seperti Orang Dalam Bagi Perusahaan Sehubung Dengan Informasi Yang akrab Dengan Operasi Dan Kondisi Keuangan Memang Pemantauan Yang lebih Sering Ini Sering Menggantikan Kebutuhan Akan Perjanjian Yang relatif Tidak Tidak Fleksibel Dan Sulit Ditegakkan Yang Ditemukan Dalam Kontrak Obligasi Jadi Dengan Bertindak Sebagai Pengawas Yang Didelegasikan Dan Menghasilkan Informasi Yang Lebih Baik Dan Tepat Waktu Lembaga Keuangan Dapat Mengurangi Tingkat Ketidaksempurnaan Informasi Dan Asimetri Antara Pemasok Utama Dan Pengguna Dana Dalam Ekonomi Next Lalu Ada Risiko Likwiditas Dan Harga Selain Meningkatkan Arus Dan Kualitas Informasi Lembaga Keuangan Memberikan Klaim Finansial Atau Sekunder Kepada Rumah Tangga Dan Penabung Lainnya Seringkali Klaim Ini Memiliki Atribut Likwiditas Yang Lebih Unggul Dibanding Dengan Sekuritas Utama Seperti Ekuitas Perusahaan Dan Obligasi Misalnya Libaga Penyimpanan Mengeluarkan Kontrak Transaksi Rekening Deposito Dengan Nilai Poken Tetap Dan Seringkali Suku Bunganya Terjamin Yang Dapat Ditarik Segera Sesuai Permintaan Dan Penabung Rumah Tangga Laksa Dana Pasar Uang Menerbitkan Saham Kepada Penabung Rumah Tangga Yang Memungkinkan Penabung Tersebut Menikmati Kontrak Pokok Yang Hampir Tetap Sementara Seringkali Mendapatkan Tingkat Bunga Yang Lebih Tinggi Daripada Deposito Bank Bahkan Bahkan Perusahaan Asuransi Asuransi Jiwa Mengizinkan Pemegang Polis Untuk Meminjam Polis Mereka Yang Dipegang Oleh Perusahaan Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Teka Tekini Sebenarnya Sebenarnya Adalah Bagaimana Lembaga Keuangan Seperti Lembaga Penyimpanan Dapat Menawarkan Kontrak Yang Sangat Liquid Dan Berisiko Harga Rendah Kepada Penabung Di Sisi Laibilitas Neraca Mereka Sementara Berinvestasi Pada Sekuritas Yang Relatif Lebih Liquid Dan Berisiko Harga Lebih Tinggi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Di Sisi Aset Selanjutnya Bagaimana Lembaga Keuangan Cukup Percaya Diri Untuk Menjamin Bahwa Mereka Dapat Memberikan Layanan Liquiditas Kepada Investor Dan Penabung Ketika Mereka Sendiri Berinvestasi Dalam Portfolio Aset Berisiko Dan Untuk Menjamin Bahwa Mereka Dapat Memberikan Layanan Liquiditas Kepada Investor Dan Penabung Ketika Mereka Sendiri Berinvestasi Bagaimana Lembaga Keuangan Secara Percaya Diri Untuk Menjamin Bahwa Mereka Dapat Memberikan Liquiditas Kepada Investor Dan Penabung Ketika Mereka Sendiri Berinvestasi Dalam Portfolio Aset Berisiko Next Deal Nah Lalu Ada Layanan Kursus Lainnya Dalam Layanan Kursus Lainnya Itu Terdiri Dari Pengurangan Biaya Transaksi Intermediasi Kematangan Alokasi Kredit Transfer Kekayaan Antar Generasi Atau Intermediasi Waktu Lalu Ada Layanan Pembayaran Dan Yang Terakhir Ada Denominasi Perantara Di Layanan Kursus Lainnya Itu Pembahasan Sebelumnya Dipusatkan Pada Tiga Layanan Umum Atau Kursus Yang Disediakan Oleh Lembaga Keuangan Untuk Mengurangi Biaya Pemantauan Penabung Rumah Tangga Meningkatkan Liquiditas Dan Mengurangi Exposure Risiko Harga Mereka Selanjutnya Kita Membahas Beberapa Layanan Yang Selanjutnya Itu Pengurangan Biaya Transaksi Dan Perantara Jatuh Tempo Lalu Yang Kedua Itu Ada Intermediasi Kematangan Eh Ke Intermediasi Kematangan Tidak 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 Б 같 Tidak 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 selamat menikmati Lalu pada bajan ini akan dilanjutkan oleh Dinda Baik, untuk pengurangan biaya transaksi sama seperti lembaga keuangan yang memberikan skala ekonomi potensial dalam pengumpulan informasi mereka juga menyediakan skala ekonomi potensial dalam biaya transaksi Misalnya saja, sejak 1 Mei 1975 Komisi Tetap untuk Perdagangan Ekuitas telah dihapuskan Akibatnya, pembeli ecaran kecil menghadapi biaya komisi atau biaya transaksi yang lebih tinggi daripada pembeli grosir besar Dengan mengelompokkan aset mereka dalam lembaga keuangan yang membeli aset secara massal seperti reksadana dan dana pensiun penabung rumah tangga dapat mengurangi biaya transaksi pembelian aset mereka Selain itu, spread bit as atau beli jual biasanya lebih rendah untuk aset yang dibeli dan dijual dalam jumlah besar Yang kedua, intermediasi kematangan Dimensi tambahan dari kemampuan lembaga keuangan untuk mengurangi resiko melalui diversifikasi adalah bahwa mereka dapat menanggung resiko ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban mereka dengan lebih baik daripada penabung rumah tangga kecil Dengan demikian, lembaga keuangan menawarkan layanan perantara jatuh tempo ke seluruh perekonomian secara khusus melalui ketidakcocokan jatuh tempo Lembaga keuangan dapat menghasilkan kontrak jangka panjang seperti pinjaman hipotek jangka panjang dengan suku bunga tetap untuk rumah tangga sambil tetap mengumpulkan dana dengan kontrak kewajiban jangka pendek Selanjutnya, meskipun ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan lembaga keuangan terkena resiko suku bunga Lembaga keuangan yang lebih besar mampu mengelola resiko ini melalui akses yang unggul ke pasar dan instrumen untuk lindung nilai seperti penjualan pinjaman dan sekuritisasi Lalu, alokasi kredit Alasan lebih lanjut lembaga keuangan sering dianggap istimewa adalah karena lembaga keuangan merupakan sumber utama dan kadang-kadang satu-satunya sumber pembiayaan untuk sektor ekonomi tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya membutuhkan pembiayaan khusus Pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain seperti Inggris telah mengidentifikasi real estate perumahan karena membutuhkan subsidi khusus Hal ini telah meningkatkan keistimewaan lembaga keuangan yang paling sering melayani kebutuhan sektor tersebut Di Amerika Serikat, asosiasi tabungan dan bank tabungan secara tradisional melayani kebutuhan kredit sektor perumahan real estate Dengan cara yang sama pertanian merupakan bidang ekonomi yang sangat penting dalam hal kesejahteraan sosial penduduk secara keseluruhan Pemerintah Amerika Serikat bahkan secara langsung mendorong lembaga keuangan untuk berspesialisasi dalam pembiayaan bidang kegiatan ini melalui pembentukan Federal Farm Credit Banks Agaknya, penyediaan kredit untuk membuat rumah lebih terjangkau atau pertanian lebih layak mengarah ke masyarakat yang lebih stabil dan produktif Selanjutnya, transfer kekayaan antargenerasi atau intermediasi waktu Kemampuan penabung untuk mentransfer kekayaan lintas generasi juga sangat penting bagi kesejahteraan sosial suatu negara Oleh karena itu, asuransi jiwa dan dana pensiun seringkali didorong secara khusus melalui keringanan pajak khusus dan mekanisme subsidi lainnya untuk melayani dan mengakomodir kebutuhan tersebut Seringkali ini, proses transfer kekayaan menghindari perlakuan pajak marginal penuh yang akan dikenakan oleh pembayaran langsung Selanjutnya, layanan pembayaran Lembaga penyimpanan istimewa karena efisiensi yang mereka berikan layanan pembayaran secara langsung menguntungkan perekonomian Dua layanan pembayaran penting adalah layanan clearing check dan transfer kawat Misalnya pada hari tertentu, pembayaran senilai triliunan dolar dilakukan melalui fatwire dan chips Dua jaringan kawat pembayaran grosir besar di Amerika Serikat Setiap gangguan dalam sistem ini mungkin akan menghasilkan kemacetan dalam sistem pembayaran yang mengakibatkan efek berbahaya bagi perekonomian Lalu Ada denominasi perantara Baik pasar uang maupun reksadana, utang ekuitas adalah istimewa karena menyediakan layanan yang berkaitan dengan intermediasi denominasi Karena mereka dijual dalam denominasi yang sangat besar Banyak aset berada di luar jangkauan penabung individu atau akan mengakibatkan penabung memiliki portfolio aset yang sangat tidak terdiversifikasi Misalnya ukuran minimum sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan adalah 100 ribu dolar Dan kertas komersial atau hutang perusahaan jangka pendek sering dijual dalam paket minimum senilai 250 ribu USD atau lebih Secara individual, penabung mungkin tidak dapat membeli instrumen tersebut Namun dengan membeli saham di reksadana, pasar uang bersama dengan investor kecil lainnya Penabung rumah tangga mengatasi kendala untuk mengambil aset yang dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar Selanjutnya, keistimewaan dan regulasi Pada bagian sebelumnya, lembaga keuangan terlihat istimewa karena berbagai layanan yang mereka sediakan untuk sektor ekonomi Kegagalan untuk menyediakan layanan ini atau gangguan dalam penyediaan efisien mereka dapat merugikan sumber akhir atau rumah tangga dan pengguna atau perusahaan tabungan Krisis keuangan di akhir tahun 2000-an adalah contoh utama tentang bagaimana gangguan dalam penyediaan layanan keuangan dapat melumpuhkan pasar keuangan di seluruh dunia dan membawa ekonomi dunia ke dalam resesi Itu eksternalitas negatif Mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga ketika ada yang tidak beres di sektor financial institution Ekonomi membuat alasan untuk regulasi Artinya, lembaga keuangan diatur untuk melindungi dari gangguan dalam penyediaan layanan yang dibahas sebelumnya dan biaya yang akan dikenakan pada ekonomi dan masyarakat pada umumnya Misalnya, kegagalan bank dapat menghancurkan tabungan rumah tangga dan pada saat yang sama membatasi akses perusahaan terhadap kredit Kegagalan perusahaan asuransi dapat membuat rumah tangga benar-benar terpapar penyakit katastrofik di usia tua dan penurunan pendapatan secara tiba-tiba saat pensiun Selanjutnya, kegagalan lembaga keuangan individu dapat menimbulkan keraguan di benak para penabung mengenai stabilitas dan solvabilitas lembaga keuangan secara umum dan menyebabkan kepanikan dan bahkan berjalan di institusi yang sehat Memang kemungkinan ini memberikan alasan pada tahun 2009 untuk peningkatan tutup asuransi simpanan menjadi 250 ribu USD per orang perbank Pada saat ini, FDIC lebih mengkhawatirkan kemungkinan penularan karena beberapa lembaga penyimpanan utama misalnya Indimac, Washington Mutual gagal atau hampir gagal FDIC ingin menanamkan kepercayaan pada sistem perbankan dan membuat perubahan untuk menghindari deposan besar-besaran lari dan banyak DI yang bermasalah Lebih banyak kegagalan dan kerentuhan sistem keuangan yang lebih besar Meskipun regulasi mungkin bermanfaat secara sosial regulasi juga membebankan biaya pribadi atau beban regulasi Pada pemilik dan manajer lembaga keuangan individu Misalnya peraturan melarang bank komersial memberikan pinjaman kepada peminjam individu yang melebihi lebih dari 15% dari modal ekuitas mereka Meskipun pinjaman mungkin memiliki nilai sekarang bersih dan yang positif bagi bank Konsekuensinya, regulasi merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial dan memitigasi be sosial dari pelayanan-pelayanan FI Biaya private regulasi relatif terhadap keuntungan private bagi produsen jasa keuangan atau disebut dengan beban peraturan bersih Meskipun mungkin bermanfaat secara sosial biaya ini menambah biaya operasional swasta Sejauh biaya tambahan ini membantu menghindari eksternalitas negatif untuk memastikan operasi ekonomi yang lancar dan efisien Beban peraturan bersih adalah positif Enam jenis peraturan berupaya meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial bersih dari layanan perantara keuangan Yang pertama yaitu peraturan keselamatan dan kesehatan Yang kedua peraturan kebijakan moneter Tiga peraturan alokasi kredit Empat peraturan perlindungan konsumen Lima peraturan perlindungan investor Dan yang keenam peraturan masuk dan perkarteran Peraturan dikenakan secara berbeda pada berbagai jenis lembaga keuangan Misalnya lembaga penyimpanan adalah lembaga keuangan yang paling diatur secara ketat Perusahaan pembiayaan di sisi lain tunduk pada lebih sedikit peraturan Regulasi juga dapat diberlakukan di tingkat federal atau negara bagian dan terkadang di tingkat internasional Seperti dalam kasus persyaratan modal bank Akhirnya karena sifat tersegmentasi secara historis Dari sistem USFI Banyak peraturan dalam sistem itu yang khusus untuk institusi Misalnya undang-undang perlindungan konsumen yang dikenakan pada alokasi kredit bank pada masyarakat lokal Namun peraturan khusus sebagi ini semakin dileberalisasi Selanjutnya adalah peraturan keselamatan untuk melindungi deposan dan peminjam dari resiko kegagalan FI Misalnya karena kurangnya diversifikasi dalam portfolio aset regulator telah mengembangkan mekanisme perlindungan berlapis Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dan dengan demikian menjaga kredibilitas lembaga keuangan di mata peminjam dan pemberi pinjaman Memang bahkan selama krisis keuangan terburuk simpanan berjalan di bank lembaga tabungan dan bahkan selamat dan serikat kredit tidak terjadi Ini karena peraturan keselamatan dan kesehatan yang berlaku melindungi hampir semua deposan dari kehilangan uang mereka Jadi sementara kegagalan lembaga penyimpanan meningkat secara signifikan selama krisis deposan merasa tidak perlu banyak pelan Pada lapisan perlindungan pertama adalah persyaratan untuk mendorong lembaga keuangan yang mendiversifikasi aset mereka Dengan demikian bank diharuskan untuk tidak memberikan pinjaman lebih dari 15% dari dana modal sendiri kepada suatu perusahaan atau peminjam Sebuah bank yang 10% asetnya dibiayai oleh dana modalnya sendiri dan karenanya 90% oleh deposito dapat meminjamkan tidak lebih dari 1,5% asetnya kepada suatu bank atau suatu pihak Lapisan perlindungan kedua berkaitan dengan tingkat modal minimum atau dana ekuitas yang dibutuhkan oleh pemilik lembaga keuangan untuk mendanai operasinya Misalnya regulator bank dan asuransi yang bersangkutan Dengan rasio minimum modal terhadap resiko aset semakin tinggi proporsi modal yang disumbangkan oleh pemilik semakin besar perlindungan terhadap resiko kebangkrutan bagi pemegang klaim tanggung jawab luar seperti deposan dan pemegang polis asuransi Ini karena kerugian pada portofolio aset Misalnya kurangnya diversifikasi secara hukum ditanggung oleh pemegang ekuitas terlebih dahulu dan hanya setelah ekuitas dihapus total oleh pemegang kewajiban luar Misalnya pada tahun 2008 kegagalan yang nyaris terjadi di pembelian berikutnya oleh JP Morgan Chase dari Washington Mutual meninggalkan pemegang saham Washington Mutual dengan sangat sedikit Akibatnya dengan memvariasikan tingkat modal ekuitas yang disyaratkannya regulator FI dapat secara langsung mematuhi tingkat eksplosur resiko yang dihadapi pemegang saham non-ekuitas di lembaga keuangan Memang bagian dari program TARP 2008-09 disetujui oleh Amerika Serikat pada Kongres Amerika Serikat di bulan Oktober tahun 2008 sebagai tanggapan pertama terhadap krisis keuangan adalah program pembelian modal Tujuan dari CPP adalah mendorong lembaga keuangan Amerika Serikat untuk membangun modal guna meningkatkan aliran pembiayaan ke bisnis dan konsumen Amerika Serikat serta untuk mendukung perekonomian Amerika Serikat Selanjutnya, regulator bertindak cepat untuk memastikan DI terbesar memiliki modal yang cukup untuk menahan kerugian besar selama krisis keuangan Pada akhir Februari tahun 2009 pemerintahan Obama mengumumkan bahwa mereka akan melakukan tes tekanan terhadap 19 DI Amerika Serikat terbesar yang akan mengukur kemampuan ini yang akan mengukur kemampuan DI ini untuk menahan kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan yaitu tingkat pengangguran di atas 10% dan harga rumah turun lagi 25% hasil stress test menunjukkan bahwa 10 dari 19 DI perlu mengumpulkan modal sebesar 74,6 miliar USD dalam sebulan sejak tanggal 7 Mei 2009 perilis hasil DI telah mengumpulkan modal sebesar 149,45 miliar USD lapisan perlindungan ketiga adalah penyediaan dana penjaminan seperti deposit insurance fund atau DIF untuk lembaga penyimpanan security investor protection corporation untuk perusahaan sekuritas dan dana penjaminan negara yang dibentuk dengan dorongan regulator untuk memenuhi kebangkrutan kerugian bagi pemegang klaim kecil adalah kecil dalam industri industri asuransi jiwa dan properti kecelakaan dengan melindungi pemegang klaim FI ketika FI gagal dan ekuitas atau kekayaan bersih pemilik hilang dana ini menciptakan permintaan untuk regulasi lembaga yang diasuransikan untuk melindungi sumber daya dana misalnya FDIC memantau dan mengatur peserta DIF lapisan keempat regulasi adalah pemantauan dan pengawasan itu sendiri regulator mewajibkan semua lembaga keuangan baik bank perusahaan resekuritas atau perusahaan asuransi untuk berbagai tingkat pemantauan dan pengawasan ini melibatkan pemeriksaan di tempat serta pembuatan laporan dan laporan akuntansi oleh lembaga keuangan secara tepat waktu untuk evaluasi di luar tempat sama seperti penabung menunjuk lembaga keuangan sebagai pengawas dan didelegasikan untuk mengevaluasi perilaku dan tindakan peminjam akhir masyarakat menunjuk regulator untuk memantau perilaku dan kinerja lembaga keuangan banyak dari perubahan peraturan yang diusulkan sebagai reaksi terhadap krisis keuangan termasuk peningkatan yang signifikan dalam pemantauan dan pengawasan lembaga keuangan manapun yang kegagalannya dapat menimbulkan dampak sistemik yang serius terakhir perhatikan bahwa regulasi bukannya tanpa biaya bagi mereka yang diatur misalnya regulator masyarakat mungkin mewajibkan lembaga keuangan untuk memiliki lebih banyak modal ekuitas daripada yang diakini oleh pemilik swasta untuk kepentingan terbaik mereka sendiri demikian pula menghasilkan informasi yang diminta oleh regulator sangat mahal bagi lembaga keuangan karena meribatkan waktu manajer pengacara dan akuntan sekali lagi jumlah informasi yang optimal secara sosial mungkin berbeda dari jumlah optimal lembaga keuangan secara pribadi seperti disebutkan sebelumnya perbedaan antara manfaat swasta untuk lembaga keuangan yang diatur seperti jaminan dana asuransi dan biaya pribadi yang dihadapinya untuk mematuhi peraturan seperti ujian disebut beban peraturan bersih semakin tinggi beban peraturan bersih pada lembaga keuangan semakin tidak efisien mereka menghasilkan serangkaian layanan keuangan tertentu dari perspektif pemilik swasta regulasi kebijakan moneter motivasi lain untuk regulasi menyangkut peran khusus yang dimainkan bank dalam transmisi kebijakan moneter dari Federal Reserve atau bank sentral ke seluruh perekonomian masalahnya adalah bahwa bank sentral secara langsung hanya mengontrol jumlah uang kertas dan koin dalam ekonomi atau disebut dengan uang luar sedangkan sebagian besar jumlah uang beredar terdiri dari deposito atau disebut dengan uang dalam secara teori bank sentral dapat memvariasikan jumlah uang tunai atau uang luar dan secara langsung mempengaruhi posisi cadangan bank serta jumlah pinjaman dan simpanan yang dapat dibuatnya tanpa mengatur portofolio bank secara formal dalam praktiknya regulator telah memilih untuk memperlakukan kontrol formal ini di sebagian besar negara pembuat peraturan biasanya memperlakukan tingkat minimum cadangan khas yang diperlukan untuk disimpan terhadap simpanan beberapa orang berpendapat bahwa memperlakukan persyaratan cadangan seperti itu membuat kontrol pasokan uang dan transmisinya lebih cepat dapat diprediksi cadangan semacam itu juga menambah beban peraturan bersih FI jika jumlahnya lebih dari yang menurut lembaga diperlukan untuk tujuan likuiditasnya sendiri secara umum apakah bank atau perusahaan asuransi semua lembaga keuangan akan memilih atau menyimpan sejumlah cadangan khas bahkan tanpa bunga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan transaksi nasabah mereka secara langsung namun untuk lembaga keuangan yang dikelola dengan baik tingkat optimal ini biasanya rendah terutama jika bank sentral atau badan pengatur lainnya tidak membayar bunga atau membayar bunga yang sangat kecil untuk cadangan wajib selanjutnya adalah peraturan alokasi kredit regulasi alokasi kredit mendukung pinjaman FI untuk sektor sektor yang penting secara sosial seperti perumahan dan pertanian peraturan ini mungkin mengharuskan FI untuk memiliki jumlah minimum aset di satu sektor ekonomi tertentu atau menetapkan suku bunga harga atau biaya maksimum untuk mensubsidi sektor tertentu contoh pembatasan aset termasuk tes pemberi pinjaman penghematan yang memenuhi syarat yang mensyaratkan penghematan yaitu lembaga tabungan untuk menahan 65% aset mereka dalam aset terkait hipotek perumahan yang mempertahankan piaga penghematan dan peraturan asuransi seperti yang ada di negara bagian New York yang menetapkan jumlah maksimum aset asing atau internasional di mana perusahaan asuransi dapat berinvestasi pembatasan harga dan kuantitas seperti itu mungkin memiliki pembenaran atas dasar kejahatan sosial terutama jika masyarakat memiliki preferensi untuk sektor perumahan dan pertanian yang kuat namun peraturan tersebut juga dapat merugikan lembaga keuangan yang harus menanggung biaya pribadi untuk memenuhi banyak peraturan tersebut sepanjang biaya pribadi bersih dari pembatasan tersebut positif pembatasan tersebut menambah biaya dan mengurangi efisiensi lembaga keuangan yang melakukan intermediasi selanjutnya regulasi perlindungan konsumen kongres meloloskan komuniti reinvestment act atau CRA dan home mortgage dan home mortgage disclosure act atau HMDA untuk mencegah diskriminasi dalam pinjaman misalnya sejak tahun 1975 HMDA telah membantu masyarakat dalam menentukan apakah bank dan lembaga pemberi pinjaman hipotek lainnya memenuhi kebutuhan komunitas lokal mereka HMDA sangat memperhatikan diskriminasi berdasarkan usia ras jenis kelamin atau pendapatan sejak sejak tahun 1990 lembaga penyimpanan telah melaporkan kepada kepala regulator federal mereka untuk membentuk standar alasan kredit diberikan atau ditolak untuk mengetahui biaya produksi informasi kepatuhan peraturan di bidang ini mempertimbangkan bahwa federal financial institution examination council memproses informasi lebih dari 9,9 juta transaksi hipotek dari lebih 7.062 lembaga pada tahun 2014 banyak analis percaya bahwa undang-undang perlindungan masyarakat dan konsumen memperlakukan beban peraturan bersih yang cukup besar kepada lembaga keuangan tanpa memberikan manfaat sosial yang mengimbangi yang meningkatkan akses yang sama ke pasar hipotek dan pinjaman namun seiring berjalanan diregulasi dan tren ke arah konsolidasi dan perbankan universal terus berlanjut ada kemungkinan undang-undang tersebut akan diperluas di luar bank ke penyedia jasa keuangan lainnya seperti perusahaan asuransi yang saat ini tidak tunduk pada komunitas CRA persyaratan pinjaman memang Biro Perlindungan Keuangan Konsumen baru untuk melindungi konsumen di seluruh sektor keuangan dari praktik yang tidak adil menipu dan kasar adalah bagian dari reformasi Wall Street dan undang-undang perlindungan konsumen yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2010 selanjutnya reformasi kartu kredit baru tagihan efektif pada tahun 2010 menempatkan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tindakan yang mungkin dilakukan oleh semua penerbit kartu kredit terhadap pemegang kartu kredit termasuk dalam rancangan undang-undang itu adalah batasan kenaikan suku bunga yang diperbolehkan selama tahun pertama batasan biaya dan denda yang mungkin dikenakan oleh perusahaan kartu kredit perlindungan terhadap kenaikan suku bunga yang selama menang-menang dan ketentuan yang memberi pemegang kartu kredit waktu yang cukup untuk memberi tagihan mereka dan penghapusan default universal atau praktik di mana penerbit kartu kredit akan menaikan suku bunga pada rekening pelanggar akibat tindakan pada rekening lain misalnya melewatkan pembayaran tagihan utilitas akan mengakibatkan menaikan tarif kartu kredit selanjutnya peraturan perlindungan investor sejumlah undang-undang melindungi investor yang menggunakan bank investasi secara langsung untuk membeli sekuritas atau tidak langsung untuk mengaksas pasar sekuritas melalui investasi di reksadana atau dana pensiun berbagai undang-undang melindungi investor dan penyalahgunaan seperti perdagangan orang dalam kurangnya pengungkapan penyimpanan langsung dan pelanggaran tanggung jawab fidusia perundang-undangan penting yang mempengaruhi bank investasi dan reksadana termasuk undang-undang sekuritas tahun 1933 dan 1934 undang-undang perusahaan investasi tahun 1940 dan undang-undang reformasi Wall Street dan perlindungan konsumen tahun 2010 seperti hal yang undang-undang perlindungan konsumen kepatungan kepatungan terhadap undang-undang ini dapat menyebabkan kerugian bersih beban peraturan pada lembaga keuangan selanjutnya peraturan masuk masuk dan kegiatan lembaga keuangan juga diatur misalnya peraturan parteran bank yang baru meningkatkan atau menurunkan biaya masuk ke sektor keuangan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang sudah bersaing di industri itu dengan demikian industri sangat terlindungi dari pendatang baru dengan biaya langsung yang tinggi misalnya melalui ekonitas atau kontribusi modal yang diperlukan dan biaya tidak langsung yang tinggi misalnya dengan membatasi individu yang dapat mendirikan keuangan untuk masuk menghasilkan keuntungan lebih besar bagi perusahaan yang ada daripada perusahaan yang masuk selain itu peraturan seperti undang-undang modern investasi jasa keuangan tahun 1999 menentukan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan berdasarkan piagam tertentu semakin luas rangkaian kegiatan yang diinginkan berdasarkan suatu piagam tertentu semakin berharga piagam tersebut atau nilai piagam FI dan ukuran beban peraturan bersihnya selanjutnya dinamika keistimewaan yang berubah setiap setiap saat setiap FI memasuk serangkaian layanan keuangan terkait broker terkait transformasi aset atau keduanya dan tunduk pada beban peraturan bersih tertentu karena tuntutan akar fitur khusus jasa keuangan berubah sebagai akibat dari perubahan preferensi kondisi ekonomi makro dan teknologi satu atau lebih bidang industri jasa keuangan menjadi lebih atau kurang menguntungkan demikian pula perubahan peraturan dapat menambah atau mengurangi beban peraturan bersih yang dihadapi dalam penyediaan jasa keuangan di area tertentu tekanan permintaan biaya dan peraturan ini tercemin dalam perubahan pasar-pasar di berbagai bidang jasa keuangan karena beberapa kontrak dan lainnya berkembang jelas lembaga keuangan yang ingin bertahan dan makmur harus cukup fleksibel untuk pindah ke area layanan keuangan yang berkembang dan menjauh dari area yang berkontraksi jika pembatasan aktivitas regulasi yang mengambat atau mengurangi fleksibilitas yang dapat digunakan lembaga keuangan untuk mengubah bauran produk mereka hal ini akan mengurangi kemampuan kompetitif dan efisiensi penyampaian layanan keuangan mereka artinya hambatan aktivitas dalam industri jasa keuangan dapat mengurangi mampu untuk melakukan diversifikasi dan berpotensi menambah beban peraturan yang bersih yang dihadapi oleh lembaga keuangan tren di Amerika Serikat menunjukkan perubahan pangsa total aset di industri jasa keuangan Amerika Serikat dari tahun 1860 hingga 2015 jumlah tren penting berbukti yaitu yang paling nyata adalah penurunan total pangsa lembaga penyimpanan sejak perang dunia ke-2 secara khusus pangsa bank komersial menurun dari 54,5 menjadi 35,8 persen antara tahun 1948 dan 2015 sementara pangsa penghematan atau bank tabungan asosiasi tabungan dan serikat kredit turun dari 12,0 menjadi 6,7 persen selama periode yang sama pacaran durungan yang paling dramatis adalah peningkatan pangsa perusahaan investasi yaitu reksadana dan reksadana pasar uang meningkatkan perangsa mereka dari 0,3 menjadi 22,6% antara tahun 1948 dan 2015 selanjutnya bangkitnya perusahaan induk jasa keuangan sejauh sejauh pasar jasa keuangan efisien dan trend ini mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran mereka menunjukkan trend yaitu penabung semakin memilih intermediasi denominasi dan layanan informasi yang disediakan oleh reksadana lembaga keuangan ini memberikan investasi yang sangat mirip dengan investasi terdiversifikasi di pasar langsung sekuritas atas perubahan klaim keuangan ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional kecenderungan ini juga dapat menunjukkan bahwa beban peraturan bersih pada lembaga keuangan tradisional seperti bank yang perusahaan asuransi lebih tinggi daripada beban peraturan pada perusahaan investasi memang lembaga keuangan tradisional tidak dapat menghasilkan layanan mereka dengan biaya efisien dengan biaya se-efisien mungkin pergeseran dari pengukuran resiko dan manajemen dan proses keuangan peristiwa besar yang mengubah dan membentuk kembali industri jasa keuangan adalah krisis keuangan di akhir tahun 2000 saat lembaga keuangan menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan yang ditimbulkan oleh undang-undang FSM salah satu hasilnya adalah peningkatan dramatis dalam resiko sistemik sistem keuangan yang sebagian besar disebabkan oleh pergeseran model perbankan dari model berasal dari bertahan dari model berasal dan bertahan menjadi berasal untuk mendistribusikan dalam model tradisional bank dalam model tradisional bank mengambil simpanan jangka pendek dan sumber dana lain untuk menggunakannya untuk mendanai pinjaman jangka panjang untuk bisnis dan konsumen bank biasanya menahan pinjaman ini hingga jatuh tempo dan dengan demikian memiliki insentif untuk menyaring dan memantau aktivitas peminjam terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.